Ada bekam, sedikit saya cakap bekam, mau? Baik, bekam ini dasyatnya luar biasa, luar biasa dasyatnya. Saya jelaskan dengan bahasa awam aja lah, gini. Kalau di depan masjid ini, katakala ada ini misalkan saya bakar ya, daun pisang ini saya bakar disitu. Yang bangun malam sekalang macam tadi. Baik, lalu kita akan bahas bagaimana tadi tentang puasa, sedikit tentang puasa, tadi tentang ada puasa 30 hari, kemudian ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ya Mubin, ada puasa 6 hari, setelah-setelah syawal, segala macam itu, dan puasa-puasa yang lain. Lalu habis itu ada bekam, sedikit saya cakap bekam. Mau? Baik, bekam ini dasyatnya luar biasa. Luar biasa dasyatnya. Saya jelaskan dengan bahasa awam aja lah, gini. Kalau di depan masjid ini, katakala ada, ini misalkan saya bakar ya, daun pisang ini saya bakar disitu, muncullah api kecil dan, apa itu namanya, asap kecil sedikit. Pertanyaannya, bagaimana, apakah dengan api kecil seperti ini, katakala misalkan, densus, kopasus, mari ini bisa datang, atau mungkin gegana, atau jihandak, itu bisa datang? Enggak lah, paling datang hansip. Itu pun kalau ada yang ngelaporin. Kan gitu. Ilustrasinya begitu. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa, memanggil, kopasus, segala macem. Pokoknya pasukan-pasukan khusus gitu lah, misalkan. Bahasanya gitu lah. Caranya gimana? Ada orang rame, ngasih tau, Pak ada kebakaran. Gitu lah. Pak ada kebakaran. Gitu ya. Ngomong gitu aja. Terus akhirnya pak, sana sini nelpon. Oh ya kebakaran, kebakaran. Ada kebakaran, kata orang itu. Nah bekam itu begitu. Jadi ketika, yang dilakukan kecil, tapi akhirnya dikabarin terus-menerus, kayak begitu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi pasukan khususnya datang. Kebakaran yang awal dilakukan dengan cara apa? Dengan cara tusukan itu. Itu kebakarannya. Kebakaran kan? Dia ngasih tau ke sini. Bos ada kebakaran. Oke. Diem dia kan? Lalu sama dia disedot lagi. Sedotan itu, manggil. Maka tubuh kita itu sebenarnya punya dua pasukan khusus. Pasukan imun spesifik, nama non-spesifik. Yang keluar pertama kali namanya non-spesifik. Makrova segala macam. Yang spesifik, nanti urusannya, kalau ada HIV, kanker, atau bakteri-bakteri tertentu, dia keluar tuh. Nah, ketika orang itu dibekam, disayat, gitu kan, atau ditusuk, kayak begitu, dan keluarkan darahnya, kan disedot berulang. Tetot, tetot, gitu kan. Gak bunyi, gak begitu sih, kalau lagi dibekam. Biar bangun aja. Bukan syut, gitu kan, syut, segala macam, itu lagi manggil tuh. Saya lihat cuma sekali aja. Kan di kop, gitu kan. Gitu kan. Itu udah manggil, udah kebakaran. Datanglah pasukan namanya non-spesifik. makrofah, lekosi, segala macam datang. Nanti, fase kedua, ketika orang itu, si pembekam itu sedot lagi darahnya, maka dikasih perintah, Pak, ada kebakaran tuh. Yang disini akhirnya apa? Memerintahkan, pasukan-pasukan khususnya badan, yaitu disebut dengan imunitas spesifik itu, untuk, mendatangi tempat tadi. Kalau mendatangi tempat tadi, apa yang dikerjakan? Dia cuma gak datangi tempat tadi doang, dia patroli seluruh badan. Pasnya gitu. Sampai sini paham? Ini ngilangin ngantuk, apa nganggu-ngangguin itu paham? Seperti itu ya ilustrasinya. Maka, orang yang melingkuti pola-pola Nabi, itu sekarang itu subhanallah. Puasa Senin Kamis, dua kali empat, lapan. Ayamul bid, tiga, lapan tambah tiga, sebelas. Dibersihkan badannya, didetoks dulu. Kan? Nah, di tanggal tujuh belasnya, atau sembilan belasnya, atau dua puluh satu, dia berbekam. Kurang bersih apa? Badannya. Sembilas, sembilan belas hari yang lain, kan sebelas hari itu. Sembilan belas hari yang lain, dia ngapain? Gak juga banyak-banyak makan. Jadi makan apa? Rempah, rimpang, sayur, buah, gitu kan. jadi jangan mentang-mentang juga. Jadi jangan mentang-mentang juga, saya kan udah puasa nih, dia ngomong sama diri, gak apa-apalah nanti, hari, apa tuh namanya, hari, di hari itu misalkan hari Selasa, hari Rebu, hari Jumat, ya hari Sabtu, hari Ahad, misalkan itu kan, menu paginya misalkan, nasi goreng, misalkan, nasi goreng, sama bakwan, sama kerupuk, sama es teh manis, itu paginya. Siangnya? Apa? Batagor. Malamnya? Mi salamit. Mi ayam.